Intro Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di film ukulele bersama saya, Ogi Seperti biasanya Dan, beda ya Biasanya kita ada di depan workshopnya film ukulele Ini sekarang ada di kamar saya Yang biasa juga dipake Untuk setting channel saya sendiri, Indo Ukitube Ada beberapa alat rekaman yang cukup proper Jadi, sound sample-nya akan menggunakan alat-alat saya yang ada di rumah Karena juga dari awal kami berdiri Adalah membuat ukulele yang proper buat recording Sekalian ada alat recording yang proper Kita sound sample ini dulu ya Ini salah satu pesanan customer kami Salah satu budi kami ya Ini adalah tenor ukulele Mahal gini Tetapi yang bikin ini unik Bisa dilihat ini adalah finishnya ya Finishnya ini kayak rustic-rustic faded gitu Keren sih ini Jadi kelihatan kayak looknya tuh look lawas Vintage gitu Tapi sebenernya baru ini Jadi kelihatan Ini udah dibekang lama banget ya Tapi ini sangat mulus Jadi bukan relic ya Kalau relic di gitar temen-temen Atau Pak Dibuditau Gitar dicuakin Sini ada besetnya atau apa itu relic Tapi kalau ini mungkin lebih faded Dan saya pribadi tidak expect Bakal jadi sekeren ini menurut saya Karena ini situasinya recording Jadi kita coba compare Membandingkan antara suara Yang Dry Dry signal Mungkin Pak Dibudit yang main recording tau ya Dry signal Jadi suara asli yang dikeluarin dari si ukulele ini Terus nanti bedanya dengan plugin gimana Dan bedanya saat mastering nanti gimana Oke Dan ini semoga Bisa jadi gambaran Pak Dibudit yang Membutuhkan recording Entah di situasi recording rumahan Maupun di recording studio Kira-kira Hasil akhir dari film ukulele ini seperti apa Ya Nanti langsung saja Kita sound sample Seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati